Kepolisian sektor Caringin Polres Sukabumi berhasil meringkus pelaku kasus pencabulan dan kekerasan seksual atau pedofilia terhadap 12 anak di bawah umur di Kecamatan Caringin Keupatan Sukabumi. Tersangkapun rancam hukuman 14 tahun penjara. Kepolisian sektor Caringin Polres Sukabumi berhasil meringkus pelaku kasus pencabulan dan kekerasan seksual atau pedofilia terhadap 12 anak di bawah umur di Kecamatan Caringin Keupatan Sukabumi. Dalam pengungkapan kasus tersebut, kepolisian menangkap seorang tersangka berinisial DD. Dalam beraksi, tersangka mengikat tangan korban dengan menggunakan seutas tali dan menutup mulutnya dengan lakban. Kepolis Sukabumi, AKBP Nasri Yadi menjelaskan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari orang tua seorang korban. Anaknya menjadi pemurung dan sering mengeluh sakit saat buang air besar. Saat ini korban yang telah terdeteksi ada 12 korban. Dengan 12 korban tersebut mengalami variasi kekerasan atau pelecehan seksual atau perstubuhan. Yaitu ada 4 korban laki-laki yang disodomi. Kemudian ada 5 korban perempuan anak di bawah umur yang dilecehkan atau dilakukan pecebulan terhadap mereka. Dan lainnya adalah berhasil menarikan diri atau tidak sempat dilakukan. Hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa di Caringin ini dengan korban yang begitu banyak. Tidak untuk kemungkinan akan ada korban-korban yang lainnya yang sampai saat ini belum berani melaporkan. Saat ini tersangka sudah ditahan di Mapongsek Caringin untuk disidik lebih lanjut. Tersangka dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara.